Intro Di masa pandemi seperti ini, kita dituntut untuk terus bekerja dan tetap produktif. Pandemi COVID-19 membentuk kebiasaan baru dalam bekerja, misalnya selalu menjaga protokol kesehatan saat bekerja dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Selain itu, untuk memutus adanya penyebaran virus COVID-19, kita juga dihimbau untuk selalu menjaga jarak dan mengurangi mobilitas dalam bekerja. Hal tersebut tidak menghalangi saya selaku pelayan publik dalam hal ini sebagai penyuluh pertanian untuk tetap bekerja memberikan penyuluhan kepada para petani. Saya menggunakan teknologi yang ada, seperti melakukan penyuluhan secara daring menggunakan WhatsApp, sehingga permasalahan petani bisa dicari solusinya. Pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa perjabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, karakter kepribadian yang unggul, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Sebelum adanya pandemi COVID-19, pelatihan dasar CPNS dilakukan secara klasikal. Namun, di masa pandemi seperti saat ini, pelatihan dasar CPNS hanya bisa dilakukan secara online. Hal ini tetap harus berjalan meski di tengah pandemi, karena bagaimanapun juga, pelayanan masyarakat tidak boleh terhenti dan kita tetap harus meningkatkan pelayanan masyarakat. Panduan perilaku adaptif yang saya terapkan, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Saya, Rahmat Rifai Lubis SP, penyuluh pertanian Desa Simodong, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Terima kasih telah menonton!